Intro Petruci ngos-ngosan lari di sirkuit Mendalika, kulit terkelupas Danila Petruci mandi keringat setelah menjalani latihan dengan berlari di sirkuit Mendalika, jelang WSBK Mendalika 2023 Melalui aku Instagram, pembelet 32 tahun itu memamerkan aktivitas jogging di sirkuit Mendalika Suhu panas membuat keringat mengucur deras dari tubuh Petruci Total Petruci berlari sepanjang 8,3 km dalam waktu 41 menit dan 13 detik di sirkuit Mendalika Setelah berlari, tubuh Petruci tampak basah kuyup dengan keringat Napasnya juga tersengal-sengal Tak hanya itu, kulit pria asal Italia itu juga tampak terkelupas karena suhu panas di sirkuit Mendalika Banyaknya keringat bahkan membuat Petruci bisa memeras kaos kakinya yang basah kuyup Meski tampak kelelahan, mantan pembalap MotoGP itu terlihat bahagia karena tertawa dengan asiknya sendiri Ini merupakan musim perdana Petruci di WSBK Artinya, Petruci juga baru pertama kali mengakspal di sirkuit Mendalika Ketika tampil di MotoGP hingga 2021 Ex-penggawab remeg Ducati itu belum pernah menjajah lintasan sirkuit Mendalika Petruci kini bergabung dengan Barney Spark Racing Team Ia mengendarai sepeda motor Ducati Pinagel V4R untuk musim ini Rangkaian WSBK Mendalika akan dimulai pada Jumat 3 Maret Yang diawali dengan sesi latihan bebas FP1 WSSP Superspot Pada pukul 9 hingga 9.45 Wita Jadwal WSBK Mendalika akan semakin padat di hari kedua pada Sabtu 4 Maret Terdapat sesi latihan terakhir di WSBK Super Bowl hingga sesi balapan pertama WSSP dan WSBK di hari kedua Di hari terakhir pada minggu 5 Maret, pemarasan WSBK Mendalika dimulai pukul 8.30 hingga 8.45 W waktu setempat Atau pukul 7.30 hingga 7.45 W waktu Indonesia Barat Pemarasan WSSP bergulir pada pukul 7.55 hingga 8.10 W waktu Indonesia Barat Belapan Super Bowl WSBK akan dimulai pada pukul 9.30 W waktu Indonesia Barat Kemudian belapan kedua WSSP dijadwalkan pukul 11.00 W waktu Indonesia Barat Dan belapan kedua WSBK Mendalika 2023 pukul 12.30 W waktu Indonesia Barat Direktur utama MGPA Priyadi Satria Bukasuara terkait kabar kedatangan Valentino Rossi saat World Superbike Championship 2023 Rossi dikabarkan akan ikut ajang pelapan yang digelar di kawasan ekonomi khusus Mendalika Di lombok tengah Nusa Tenggara Barat 3 hingga 5 Maret itu Ia mengaku sudah mendengar kabar pembelap yang akrab di sapa firm 46 itu Akan pindah ke seri Superbike Meski begitu, ia masih akan memastikan hal tersebut kepada Yamaha dan Dorna Spot Memang ada kabar Rossi akan pelapan di WSBK Tapi kami belum mendapatkan pernyataan resmi dari tim Rossi dan Dorna Jika itu valid, kami akan menunggu kedatangan Rossi di Mendalika Kami harap dia datang, karenakan dia ikon dunia balap motor Jelasnya Saat pebalap WSBK ikut meriakan Festival Budaya Mendalika Ribuan masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat memberiakan Karnaval Budaya Mendalika Yang berlangsung di kawasan ekonomi khusus Mendalika pada Rabu 1 Maret 2023 Kegiatan karnaval tersebut merupakan kegiatan tahunan yang saat ini diundur untuk menyambut kru dan pembalap WSBK Dalam festival tersebut, sejumlah atreksi kebudayaan ditampilkan Dan diantaranya ada presen, arakan pengantin, musik tradisional seperti gendang belek, jaran kamput, gamelan, hadrah, dan sejumlah atreksi lainnya Tampak delapan pembalap WSBK ikut dalam festival itu Mereka dirembingi oleh para finalis Putri Mendalika 2023 dengan berjalan menuju Pantai Kuta Delapan pembalap yang ikut dalam festival budaya tersebut yakni Philip dan Axel Bassani dari tim Ducati Hafiz dan Adam dari tim Honda Lorenzo dan Nicholas dari tim Yamaha Bahatin dari tim MV Agusto W.O Dan Chan Onko dari Kawasaki World SSP Ini event tahunan biasanya dilakukan saat event bau nyale Sengaja kita undur untuk menyambut para raider biar lebih meriah Kata Kepala Dinas Pariwisata NTB Jamaluddin Meladi Jamal menyampaikan Para peserta kenafal berasal dari sejumlah kabupaten di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa Pesertanya ada sekitar 1.200 orang yang ikut khususnya masyarakat di Pulau Lombok Kalau di Sumbawa hanya sebagian yang ikut Kata Jamal Menurut Jamal Atraksi kenafal menyambut para pembalap untuk memberikan pengalaman baru untuk para pembalap Kita ingin memberikan pengalaman berbeda kepada raider Ini budaya kita Agar juga dapat tersampaikan ke dunia Bisa mempromosikan pariwisata kita di NTB Kata Jamal Sementara itu Ajang balap USBK seri kedua akan berlangsung di sirkuit Mandalika Pada Jumat 3 Maret 2023 hingga Minggu 5 Maret 2023 Badan meteorologi, klimatologi dan geofisika memprediksi cuaca di gelaran World Superbike Mandalika 2023 Akan hujan Menurut perkiraan mereka Sirkuit Mandalika bakal dilanda hujan sedang hingga lebat dan hujan disertai angin kencang Masih ada kemungkinan hujan pada 3 hingga 5 Maret di Mandalika Kata perkiraan cuaca BMKG Lombok North City Zulaika Dalam keterangan tertulis Waspade juga peningkatan kecepatan angin yang dapat menyebabkan poh tumbang Ujar City Zulaika Menambahkan BMKG sebelumnya menginformasikan Bahwa hujan kemungkinan akan turun dalam 10 hari ke depan di wilayah Nusa Tenggara Barat Sejak akhir Februari sampai dengan awal Maret Mereka juga menilai adanya potensi bencana Hidrometeorologi Seperti hujan lebat Angin kencang Tanah longsor Dan banjir Toprak merasakan sensasi terbang di atas sirkuit Mandalika Toprak 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 Laskai Teoglu Merasakan sensasi terbang di atas sirkuit Mandalika dengan aksi para gliding Jelang USBK Mandalika pekan ini Toprak Membagikan momen ia menjajal para gliding Dalam video yang dibagikan Toprak sempat menyusuri kebun untuk bisa mencapai puncak tempat para gliding dimulai Setelah lepas landas Toprak yang ditemani instruktur sempat merasakan terbang di atas lintasan sirkuit Mandalika. Halo Lombok, saya percaya saya bisa terbang? Tulis Toprak dalam unggahan tersebut. Toprak Resketiokulu adalah salah satu pembalap USBK yang populer di Indonesia. Ketika USBK Mandalika pertama digelar pada 2021, Toprak memastikan gelar juara dunia di USBK Mandalika. Hal tersebut turut mengerek popularitas Toprak di mata penggemar balap Indonesia. Pada USBK Mandalika 2022, Toprak memenangkan RIS 1 dan RIS 2. Riwayat apik Toprak di USBK Mandalika turut jadi modal berharga bagi Toprak untuk menghadapi USBK Mandalika tahun ini. Toprak sendiri butuh poin maksimal di USBK Mandalika lantaran ia sempat mengalami kecelakaan di USBK Australia. Setelah sempat finish di podium ketiga di RIS 1 dan ada di urutan ketiga pada Super Bowl RIS, Toprak kecelakaan di RIS 2. Alhasil, Toprak saat ini mengoleksi 23 poin dan tertinggal 39 poin dari Alvaro Bautista. Alvaro Bautista sendiri masih meraih hasil sempurna di USBK Australia dengan menjadi yang terbaik di 2 RIS dan Super Bowl RIS. USBK Mandalika akan digelar pada Jumat 3 Maret hingga Minggu 5 Maret. World SBK kembali berkunjung ke Sirkut Mandalika untuk Indonesia. Tahun ini kejuaraan dunia balap motor ini datang lebih cepat. Dalam 2 penyelenggaraan sebelumnya, USBK Mandalika Indonesia ditempatkan paruh tahun ke-2 antara akhir musim atau jelang akhir musim. Akan tetapi, World SBK Indonesia dihelat lebih cepat karena menjadi seri balap ke-2. Keringat di dahi pembalap pun tampaknya belum kering benar karena hanya beberapa hari yang lalu mereka memulai kompetisi untuk posisi teratas. Untuk sementara, Alvaro Bautista memimpinnya. Pembalap nomor 1 yang baru ini datang dengan membawa rekor sempurna dari seri Australia yang digelar di Sekuit Phillip Island pada 24 hingga 26 Februari lalu. Akhir pekan, 3 balapan khas World SBK race 1, Superpol race, race 2 berhasil dikuasai Bautista dengan hasil kemenangan. Meski demikian, pembalap jebelan MotoGP tersebut mendolak untuk Jemawa. Lebih-lebih, Mandalika merupakan salah satu serkuit yang gagal dimenangi Bautista tahun lalu. Walau gelarnya musim lalu dikunci di bumi lombok, pembalap Spanyol ini hanya mampu finish di posisi kedua. Terima kasih telah menonton!